This is my village, located in Kudrang Village, Merdu Subdistrik, and Pidijaya Region. I was born here in Kudrang Village, Merdu Subdistrik, Pidijaya Region. Mari berfikir cerdas untuk memilih Wakil Petani Kesenayan bersama Pahlawan Petani Nasional Indonesia 2017 Muslahuddin Daud S. Agi, Asal Merdu Pidijaya, Muslahuddin Daud atau Mus lahir di Kampung Kudrang, Merdu Pidijaya pada tanggal 4 Juli 1973. Mus menamatkan sekolah dasar hingga menengah atas juga di Merdu Pidijaya. Kemudian Mus masuk Fakultas Terbiah IIN Arraniri pada tahun 1991 dan menamatkannya pada tahun 1997. Semenjak di waktu kuliah, Mus aktif di kegiatan kemanusiaan, mulai dari staf pengajar di Pesantren Modern Darul Ulum hingga menjadi relawan beberapa LSM lokal, Yasindu, Yakmi, dan UPK di Program Pengembangan Kecamatan atau PPK. Ikut bagian dari Gerakan Aktifis Aceh, Mus bergabung di Forum LSM Aceh dan berpartisipasi dalam program ADR atau Alternative Disput Resolution. Berbekal pengalaman ADR ini, Mus kemudian menjalankan satu program pendidikan damai atau BPD di Lembaga Non-Violens Internasional atau INVI selama 2 tahun sebagai kurikulum dan training officer. Seiring dengan perkembangan Aceh, dengan intensitas konflik yang sangat tinggi, Mus kemudian mengambil keputusan untuk berperan lebih strategis yang kemudian masuk Henry Dunan Center sebagai tim yang mengatur Joint Security Committee Peace Zone dan perkembangan Cassation of Hostility Agreement atau COHA. April 2003, Mus kemudian lulus di Woodbank sebagai konsultan nasional untuk proyek Support for Conflict Raiden Area Project atau SCREP. Di proyek ini, Mus membantu Bapenas untuk merancang penanganan pasca konflik di tujuh provinsi sehingga lahirnya Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial atau PKS. Sempat berhenti dua bulan untuk proyek ini karena transisi pemerintahan, Mus kemudian balik ke Aceh dan bekerja di UNOHA sebagai listen yang mengkoordinasikan kegiatan lembaga internasional hingga musibah gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh. Mus kembali bergabung dengan Bank Dunia untuk merancang rehabilitasi dan rekonstruksi lewat bendera Multidonor Fund dalam merespon bencana gempa dan tsunami Desember 2004 yang silam. Setelah perjanjian damai RIGAM di Helsinki, Mus dipercaya Bank Dunia mengomandoi program pasca konflik hingga akhir tahun 2011. Tahun 2012 sampai 2015, Mus pindah ke Jakarta menangani Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM secara nasional sebagai social development specialist. Dengan posisi inilah, Mus menjadi bagian dalam persiapan dari pelaksanaan Undang-Undang Desa. Mus memutuskan keluar dari Bank Dunia setelah cita-cita besar dunia pemberdayaan masyarakat berhasil diundangkan pemerintah lewat Undang-Undang Desa. Cita-cita besar selanjutnya adalah mewujudkan kesejahteraan petani seluruh Indonesia. Turun ke dunia pertanian, Mus mempersiapkan diri dengan belajar dari beberapa ahli dengan disiplin ilmu yang berbeda, yaitu Dr. Herman Maulana, Ahli Fisiologi Tanaman dan Perubahan Iklim, Dr. Joachim Mills, Ahli Dinamika Agroforestry, Insur Jauharudin, Ahli Pertanian Organik, Prof. Bingah Utomo sebagai Ahli Ilmu Tanah, dan Prof. Wisnu Garjito sebagai Ahli Tanaman Perkebunan. Berbekal dengan keilmuan dan pengalaman para ahli ini, Mus mempraktekkan di lapangan selama beberapa tahun dan mengejarkan petani dengan berbagai komoditi, perkebunan, tanaman pangan, hortikultur, hingga kehutanan. Berbekal keilmuan ini pula, Mus dipercaya sebagai penasehat khusus gubernur Aceh untuk pertanian dan perkebunan, serta sebagai tenaga ahli proyek Uni Eropa, GIS, untuk proyek Supple to Indonesian Climate, Jeng Respon. Intensitas praktek dan berbagi ilmu dengan petani lain hingga 4.000 orang selama 4 tahun telah mengetarkan perjalanan Mus untuk difilmkan dalam film dokumenter sebagai bagian dari proses hingga Mus terpilih sebagai Pahlawan Pertanian Indonesia 2017 versi MNCTV. Nah, mari berfikir cerdas untuk memilih Wakil Petani Kesenayan bersama Pahlawan Pertanian Indonesia 2017, Muslahuddin Dawud SAG, asal Meredu Pidijaya. Muslahuddin Dawud kini memilih berjuang dalam gerbong besar untuk perubahan nyata dan bertekad menyuarakan suara petani, nelayan, dan usaha kecil menengah. Muslahuddin Dawud SAG, kerja nyata dan visioner.